Intro Kementerian Perhubungan pada Jumat 30 Juli menandatangani perjanjian kerjasama badan usaha dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur dengan Konsorsium PT Anggrek Gorontalo International Terminal untuk pengembangan pelabuhan Anggrek Gorontalo. Dalam sambutannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pengembangan pelabuhan Anggrek Gorontalo akan membuat Gorontalo semakin maju karena adanya peningkatan konektivitas laut. Direkturat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan pada 30 Juli menandatangani perjanjian kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan kerjasama pemanfaatan infrastruktur atau KSPI dengan Konsorsium PT Anggrek Gorontalo International Terminal di Jakarta yang dilakukan untuk pengembangan pelabuhan Anggrek Gorontalo. Berdasarkan skema kerjasama, proyek tersebut memerlukan investasi senilai Rp1,4 triliun dan biaya operasional sebesar Rp5,2 triliun yang akan dikerjasamakan dalam kurun waktu 30 tahun. Dengan dukungan Bapak Nas dan Kementerian Keuangan, pihaknya seperti diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sambutan yang digelar melalui konferensi video berkomitmen mendukung proyek tersebut. Serta akan membuktikan bahwa keberadaan pelabuhan di Kabupaten Gorontalo Utara tersebut begitu penting dan membuat Gorontalo semakin maju. Laksanaan dari pembangunan sampai pengelolaan sehingga kita bisa buktikan bahwa 2 tahun, 3 tahun mendatang sudah ada pelabuhan anggrek yang begitu cemerlang. Pengembangan pelabuhan anggrek Gorontalo dijanjikan Budi akan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Keberadaannya pun ditargetkan mampu mendukung aktivitas di kawasan ekonomi khusus Gopandang di Gorontalo. Tim kantor berita antara mewartakan.